Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman Dalam kesempatan ini Berhubung banyak permintaan Dan memang masih banyak pertanyaan yang saya terima via chat Masih banyak yang kagal Atau tidak berhasil dalam mengganti IP STB ya teman-teman Sebenarnya sudah sering dibahasi di grup-grup Seperti ini Namun ya bagi pemula tahu sendirilah Seperti itulah teman-teman Baik Jadi disini IP STB saya sekarang di default ya 192.168.1.1 Nah misal Saya mau menggantinya ke 192.168 Misalnya 10.1 ya Coba Jadi seperti itu Caranya seperti ini ya teman-teman Pertama-tama masuk ke Network Jadi Network Kemudian interface ya teman-teman Interface seperti ini Nah kemudian teman-teman cari bagian LAN Biasanya device-nya itu BRLAN Seperti ini teman-teman Disini klik edit ya Di edit seperti ini Nah disini IP P4 address itu yang diganti ya teman-teman Jadi ini yang diganti Coba 192.168.10.1 ya Jadi saya ganti seperti itu Baik teman-teman Setelah kita ganti seperti ini Kita klik save ya Nah akan kembali ke Alaman interface Setelah masuk ke alaman interface Disini akan berwarna biru ya Seperti link interface as One pending change Maksudnya tertunda Pergantiannya Seperti itu teman-teman Nah jika sudah Disini kita klik Save and apply Seperti ini teman-teman Jadi ini ada hitung mundur ya Ada countdownnya Hitung mundur ya Kira-kira di detik Di detik ke berapa ya Ke 60 lah Teman-teman bisa mengakses Mencoba mengakses ke IP baru Yang tadi di setting Jadi saya tunggu dulu ya Sampai di detik ke 60 60 Nah disini saya sudah persiapkan 192.168.10.1 Ya oke sudah bisa Langsung klik enter Bisa kan teman-teman Banyak gampang sih Semua gampang Cuma banyak yang terpatu Menunggu di halaman ini Gak bakalan lah Pindah ke IP Karena disini harus Ketik manual ya teman-teman Nah jadi harus Ketik manual di tab lain Biar Membuka alamat IP baru Seperti itu Jadi kesalahannya Banyak yang nunggu Disini terus-terusan Ya gak mungkin lah Pasti bakal balik Seperti itu teman-teman Nah jika Halaman baru Apa IP baru sudah kebuka Seperti ini Sebaiknya ini di exit Biar gak balik lagi Kesitu Nah coba login Nah kan Aman teman-teman Coba Saya ganti lagi ya Saya ganti lagi Kembali ke sini Edit Coba pakai Coba 172 Kita Line segment ya 172 Titik 30 Misalnya Titik 1.1 Jadi ini saya copy ya Kemudian buka tab baru Buat persiapan Oke Nah jika sudah seperti ini Teman-teman Kita save lagi Save Sama seperti awalnya Tadi tuh Save Iya save lagi Nah coba-coba Kita tunggu Sampai di Detik ke 60 Ya countdownnya Jadi jangan terpaku Disini teman-teman Jangan tungguin Berubah Gak bakal Kan harus diketik manual Di url Addressnya disini Nah ini sudah Menit ke 60an Coba ya Jadi ini Jangan sampai Juga Disini HTTPS ya Cukup HTTP Jadi Misalnya Misalnya IP aja Seperti ini Langsung enter Nah kan masuk Teman-teman Gampang kok Nah Saya ketik Route Login Jadi Nah ini Alamat IP 172 30 Ini di exit ya Biar Tidak balik lagi Ke sana Nah ini Teman-teman Saya sudah pakai IP 172 Ini IP Client PC 197 Gitu aja ya Teman-teman Baik Terima kasih banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Dan bisa diterapkan Teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax